Loh, ini gue merasa ngantuk kok motor ini Terlalu nyaman soalnya itu Terlalu enak ini kita ya Waduh Jangan sampai ketiduran kita disini Kalau ketiduran kita Memang pupus Mampus Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel gue Kali ini gue bakal nyoba Tice rate ya Ini versinya part 2 Kemarin gue udah Coba Tampakin bodi-bodinya Dan segala macem Oh ini gue bakal test rate Kita nyoba Sebenernya gue belum pernah sih Nyoba motor ini Jadi ini persetam banget buat gue Bismillahirrahmanirrahim Ini sih Anjir Gue keseringan buah R15 Anjir ini Enak banget posisi Gila sih ini nyaman banget Everything just feels Waduh Anang kucing guys Nih gila sih posisinya nyaman banget Apalagi Tapi tempat duduknya sih Menurut gue Kayaknya Baru kali Baru juga nyobain ya kan gue udah ngerasain Ini kekurangannya guys Ini tempat duduknya gue kurang kurang ya Ini tinggal dipoles sedikit lah Joknya keras guys Berasa banget Meskipun joknya gede Tapi ini berasa keras Beneran Tapi kalau untuk posisi handling Posisi riding Posisi riding Enak banget Sumpah Ini perjalanan 6 jam Ini masih oke Guys Masih kuat nih Perjalanan 6 jam Ini Caranya Dan Gue berasa Tinggi banget Ini barang gue udah tinggi Ini pake motor ini Berasa tambah tinggi banget Rasanya Gue ngerasain yang lain tuh Kayaknya kecil-kecil banget Pendek-pendek banget Bahwa motor ini Ini buat kalian yang tinggi 160 kebawah Kayaknya harus noker-noker guys Kakek kalian udah Harus noker-noker nih kejalan Parah-parah Parah Ini enak banget Sumpah Udah kayak orang stress Ini enak banget guys Sumpah ini Pokoknya Kalau buat yang udah punya istri mah Ini wajib banget Kayaknya Kalau gue wajib pun Minimal mubah lah Wajib banget Punya motor ini Waduh Enak banget Kalau dibandingin sama PCX gitu Udah peran nyoba Tapi ini Kayaknya Lebih enakan ini Dah Berasa kayak jalanan tuh Terabas aja gitu Gak takut apa-apa Gak takut batu Nyongklak Gak takut Tunggu luka lapa Empat aja Kalau motor ini Mas Enak banget guys Sumpah Ini yang kemarin Gue review Masalah cheatnya Jadi Dia gak suka Sama warna yang Merah Merah Marun ya Apa Pokoknya yang dari Delor nya tuh Merahnya Bukul kayak gini guys Bukan yang merah Terang kayak gini Merah muda lah Ini lah Silahnya Tau lah Bodo amat Pokoknya ini Enak banget Dan Kita berasa Yang punya jalan Coy Maksudnya bukan Yang punya jalan ya Tapi Emang Ya enak banget Sumpah Gue gak bisa berkata-kata ini Gue speechless guys Enak banget Nah dan Kalau untuk Masalah power Ini enak banget Kalau power Bawahnya Gue Gue rasa sih Ini Genjatannya Mantep banget Tapi kalau untuk Tarikan atas Gue gak tau Gue belum pernah Nyoba Nanti kita Cobain ya Nyari jalan yang Supi dulu Coy Sangat disayangkan Ya kan Coba hari ini Mendung guys Mau hujan Jadi Kita harus Buru-buru pulang Ini Dikarenakan Wah Ini menter temen gue Anjir Harus nyuci Nanti kita Kalau hujanan Ini sih Aduh Enak banget Sumpah Kalau dibawanya Macet-macetan Gini Lu kayak Gak ada Pikiran Gitu Maksudnya Lu kayak Ah Biasa aja Gitu Ya kan Gak ada emosi-emosinya Gitu Karena emang Posisi ridingnya Enak banget Ini santai banget Dan ini Gampang banget Dikendalikan Serius Nah Jadi kayak kita Berhenti Ini Bikin stabilnya Gampang banget Ini sih Buat yang punya Rumah di atas Gunung Cocok banget Sumpah Sumpah Cocok banget Dan Kalau menurut gue sih Ya Kalau punya Duit lebih Ya kan Gue lebih Pilih Yang Yang terbarunya Coy Yang 4 katup Jadi tenaganya Terlebih Agresif Ya kan Powernya Lebih gede Coy Karena dia Pakainya 4 katup Kalau ini Masih 2 katup Dia Aduh Ngedeng Mau ngalah Pisan Sisi Bapek Kemana Lagi Tujuannya Coba Ini Gue Merasa Tigi Banget Anjir Keliatan Gunung Keliatan Laut Keliatan Wuuu Beneng banget Tuh Ini Angin Udaranya Ngebus Kebadan Semua Nih Adem Coy Pokoknya Sarang Gue Buat Gue Yang Suka Turing Adventure Dan Lain Sebagainya Buat Lu Yang Punya Rumah Di Pelosok Desa Buat Lu Yang Punya Rumah Di Atas Gunung Buat Lu Yang Punya Rumah Atas Laut Eh Engga Laut Engga Ini Motor Cocok Sumpah Ini Enak Enak Ini Kita Tuh Kayak Naik Apa Ya Perahu Anjir Ini Dari Sok Seperti Keren Juga Enak Mungkin Emang Honda Rata Bagian Suspensi Itu Enak Enak Cuy Kalau Honda Si Gue Akuin Beda Sama Yamaha Kan Dan Ini Enak Banget Jadi Kayak Gajulukan Gajulukan Kecil Gak Berasa Cuy Tapi Sumpah Sih Gue Gak Bisa Diam Dari Tadi Ini Enak Banget Mungkin Karena Kebiasaan Bawa R15 Yang Posisinya Nunduk Joknya Enggak Joknya Enggak Agak Tipis Memang Beda Kebutuhan Beda Keperluan Sabar Tabar Next time Kalau punya Rezeki Ya Kita Beli Juga Cuy Gini Peng Juga Ini Aduh Asya Allah Macit Yang Mulai Ini Tau Kan Enak Banget Stabil Ini Gini Gak Tau Karena Bannya Gede Enggak Tau Emang Motor Emang Guda Kayak Gini Kan Tapi Ini Asli Enak Banget Dan Cuacanya Mulai Gelap Cuy Waduh 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 Jangan Jangan Sampai Kita Berjalan Jalan Ya Guys Waduh Mana Macet Waduh Gila Jenggatannya Cuy Mantep Banget Loh Ini Gue Rasa Ngantuk Motor Ini Terlalu Nyaman Soalnya Cuy Terlalu Enak Gini Cuy Waduh Jangan Sampai Ketiduran Kita Disini Kalau Ketiduran Kita Memang Pupu Wes Mampus Ini Enak Gampang Distabilin Gampang Diatur Motor Gak Berasa Paling Tinggi Pake Motor Ini Beneran Sumpah Nih Goyang Tinggi 171 Sentimeter Mesti Jinjit Anjir Gila Sumpah Enak Wakti Kalau Perjalanan Jauh Ketiduran Man Bersumah Dan Benar Gila Bersumah Mantap Benar Gila Benar Trivia Revue Youtube Kayaknya Bada Enak Bangle Ketanya Pemotor Ini Dan Yanya kenyatanya emang enak cuy kenyatanya emang enak di motor serius udah 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 nggak bisa nyempil kita guys saya your worst you can just hard while I work I'm tired you first I read second third verse about the last you go disperse you never dis and always bang Ayo Bang Aduh Bang Ayo Bang uh tinggi banget sumpah kaki gua kagak bisa noker anjir hahaha 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 wuih wudhu orang gimana ini nyeberang ya santai banget kayak penyawa sepuluh anjir oh mantap kali mantap kali yang di depan mantap kali mantap hahaha hahaha setelah perolah al-adhim tak terhadap nggak boleh nggak boleh nggak boleh ntarung ini no work next-up justru in the best event oomstres setelah everything just feels like testa so the test when I can't see the best kita coba top speed nya ya terlalu deh baru banyak banget rintangan yang menghadang waduh tentang nabang-abang mau nyoba topstidnya woi ya Allah abang grab punya berapa gitu ya pernah melihat-lihat Masya Allah nih gas udah bentuk guys gasnya udah bentuk ini lajunya enggak nampak-nampak gila ternyata atasnya lumayan ngisi juga soya hahaha waduh nampol pisan nih teman terdek udah mulai hujan guys mulai gerimis guys kita harus nyari tempat berteduh sebelum hari mulai gelap asik kita balik kanan guys balik kanan gerak waduh macet bisa langsung balikan langsung balikan langsung gerak gerak ikut ikut gaspol waduh enak banget oke guys itu dia keseluruhan kita hal ini sorry banget videonya emang ngaco hari ini ya Aduh paling ngaco emang gue tuh enggak ada fungsi enggak ada manfaat anjir ini buat kalian udah nonton video yang tidak bermanfaat ini semoga kalian selalu sehat terlalu banyak rezeki dan selalu dilunding oleh subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh